Penyerang timnas Indonesia, Dimas Derajat, bercerita tentang momen saat mendapatkan jersey Julian Alvarez. Seperti diketahui, Dimas tampil sejak menit pertama saat duel antara skuad Garuda melawan Argentina, Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023. Pada laga tersebut, tim berjuluk La Albi Caleste ini sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0. Namun, bagi Dimas ada kejadian yang cukup menarik saat mendapatkan jersey Alvarez. Dimas Derajat jadi salah satu pemain yang mendapatkan jersey dari pilar Argentina. Sebelumnya ada beberapa nama seperti Elkan Bakmot, Mark Locke, Hernando Ari, Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand. Menariknya, Dimas sudah berkomunikasi dengan Alvarez saat berada di lorong sebelum masuk lapangan. Bahkan, pemain yang memperkuat Manchester City tersebut sudah berjanji akan memberikan jersey miliknya pada Dimas. Ia waktu di lorong sebelum masuk ke lapangan saya bilang ke Julian, can't change jersey with me bro after game. Dia bilang it's okay after game ya. In the locker room, kata Dimas Derajat dilansir bolasport.com dari laman kompas.com. Setelah pertandingan diketahui ada beberapa pemain yang juga mengincar jersey milik Alvarez. Di antaranya adalah Mark Locke dan Ivar Jenner. Namun, Alvarez menegaskan sudah memiliki janji dengan Dimas untuk memberikan jersey-nya. Iya dia, Julian Alvarez, sangat baik. Beberapa pemain minta bajunya waktu di tengah lapangan. Namun, dia tolak dan dia bilang sudah janji sama nomor 9 temanmu, Dimas, tambahnya. Mendapatkan respon tersebut, Dimas mengaku kaget. Pasalnya, Alvarez merupakan sosok yang suka menepati janji. Hal tersebut yang akhirnya membuat dia semakin kagum dengan pemain Argentina tersebut. Sempat nggak percaya dikasih tahu klop. Wah gila juga ini pemain kelas dunia segitunya. Tambahnya, pemain Persikabo 1973 tersebut memiliki alasan tersendiri untuk mengincar jersey Alvarez. Menurutnya, pemain berusia 23 tahun tersebut jadi memiliki prestasi yang cukup bersinar. Selain itu, dia mengaku bahwa permainan Alvarez di lapangan cukup menjadi inspirasinya. Setahu saya, dia memenangkan semua kejuaraan di klub dan timnas. Saya juga senang cara dia bermain, pungkasnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!